Saudara, hari ini terakhir siswa tingkat SMP di Kota Bengkulu mengikuti ujian sekolah. Berikut tanggapan siswa terkait ujian sekolah sehingga mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Meskipun ujian sekolah bukan penentu kelulusan siswa, namun diharapkan nilai yang diperoleh siswa tidak di bawah angka kompetensi minimum atau AKM sekolah. Beberapa siswa peserta ujian sekolah di SMP Negeri 2 Kota Bengkulu misalnya mengaku kesulitan. Saat mengerjakan soal mata pelajaran Bahasa Indonesia. Menurutnya beberapa soal berbentuk cerita dan panjang sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan membingungkan. Kami sudah ujian 4 hari. Yang paling susah mapel Bahasa Indonesia. Karena soalnya panjang-panjang terus juga menjebak soalnya. Ada yang dipelajari, ada yang masuk, ada yang enggak. Sementara siswa lainnya merasa kesulitan mengerjakan soal PKN. Bahkan nilai yang diperoleh tidak sesuai harapan. Mungkin ya PKN sih. Banyak yang memang dipelajari. Sita Anissa, TVRI Bengkulu melaporkan.